Skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT di Institut Teknologi Bandung mendapatkan protes dari mahasiswa karena mewajibkan pembayaran tanpa keringanan, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Protes pun terus peluas, selain di wilayah kampus, aliansi mahasiswa ITB juga mengkritisinya lewat pemasangan spanduk di flyover Pasopati di kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Institut Teknologi Bandung tengah menjadi sorotan di dunia pendidikan. Persoalan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT di ITB diprotes sejumlah mahasiswa. Hal ini mencuat setelah salah seorang mahasiswa mengunggah keresahannya seputar skema pembayaran UKT tersebut. Semoga harus tahu kalau ITB sedang menerapkan sistem yang tidak berkeadilan saat ini. Sebagai mahasiswa yang sudah ratusan SMA bahkan daerah 3T, kami sebagai mahasiswa ITB selalu mempromosikan ITB dengan narasi, yang penting masuk ITB aja dulu, jangan khawatir tentang biaya. ITB nggak mungkin dropout mahasiswanya karena kekurangan biaya. Akan tetapi, hal tersebut mulai berubah dimulai dari tahun lalu. Mahasiswa dipersulit melakukan cicilan dalam membayar UKT, banding UKT yang sering ditolak. Dan puncaknya pada semester ini, mahasiswa harus membayar UKT untuk bisa melanjutkan kuliah, tanpa penanggulhan terlebih dahulu. Jika tidak membayar, harus cuti. Dan mirisnya lagi, mahasiswa disarankan oleh kampus untuk melakukan pinjaman online untuk membayar UKT tersebut, dengan jumlah bunga kurang lebih 20 persen per tahunnya. Mahasiswa dengan akun TikTok bernama Edbosen di rumah aja ini, menjelaskan bahwa mahasiswa ITB kini diminta segera melunasi UKT sebesar Rp12.500.000 untuk semester ganjil ini. Bagi yang belum melunasinya, mahasiswa diberi opsi alternatif menggunakan layanan pinjaman online yang memiliki bunga dan biaya layanan platform yang tinggi. Protes pun terus meluas. Selain di wilayah kampus, aliansi mahasiswa ITB juga mengkritisi lewat pemasangan Spanduk di flyover Pasopati, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu sore. Pemasangan Spanduk disebut sebagai bentuk protes akan sistem pembayaran UKT yang dirasa tidak berdasar atas keadilan bagi mahasiswanya. Masar ganjil di tahun ini, itu tuh banyak dari teman-teman yang UKT-nya itu masih menunggak, belum lunas dan lain sebagainya, itu tuh nanti oleh pihak rektorat itu tidak diperkenankan untuk mengisi formulir rencana studi. Yang dimana itu maksudnya adalah mahasiswa tersebut itu tidak bisa mengambil mata kuliah-mata kuliah dan juga tidak bisa terdaftar untuk menerima pendidikan di semester ini. Per tanggal 30 nanti, itu tuh mahasiswa sudah tidak bisa mengambil FRS. Jadi ini tuh udah mepet banget, belum ada tindakan dari pihak rektorat yang tegas dan lain sebagainya dan bahkan kebijakan-kebijakannya pun menurut kami agak nyeleneh gitu. Masa mahasiswa nggak bisa bayar UKT, disuruh cuti dulu, disuruh part time, disuruh pinjaman online. pun pinjaman online tersebut itu tuh merupakan apa ya, solusi alternatif utama gitu, yang disediakan oleh rektorat di halaman keringanan UKT gitu. Anda bisa menghubungi pihak dana cita dan lain sebagainya untuk memberikan atau meminjam si biaya untuk pembayaran UKT. Hingga saat ini, pihak ITB belum berkenan memberikan keterangan secara langsung kepada media, namun hanya memberi keterangan tertulis bahwa kewajiban mahasiswa membayar uang kuliah tunggal secara penuh sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Permendikbud nomor 25 tahun 2020. ITB juga menegaskan pihaknya tidak berbeda dengan perguruan tinggi lainnya yang juga bekerja sama dengan lembaga non-bank berizin OJK untuk tata cara pembayaran uang kuliah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.